Intro Terima kasih Pak Mirsa Anda masih bersama kami dalam Ulama Menyapa dengan tema Masyarakat Jawa Tengah menghadapi tahun 2019 kami juga mengundang Pak Mirsa untuk bergabung bersama kami di LEN 024 3569 73 kali dan tadi kita sampai di MUI ya apa saja yang sudah dilakukan MUI tadi sudah diceritakan oleh Kiai Darulji dan berterima kasih untuk teman-teman media nah termasuk ini interaksi dengan semua umat muslim yang ada di Jawa Tengah begitu juga sudah dilakukan bahkan untuk acara Duta Muda Anti-Narkoba juga sudah dilaksanakan di tahun 2018 semoga nanti itu agenda di tahun 2019 juga bisa terlaksana ya Insya Allah Insya Allah nah kalau perlu diavaluasi Kiai Darulji apa yang harus diavaluasi dari MUI ini? Jadi ya kami ini kan terbatas ya dari tuntutan masyarakat jauh lebih besar daripada yang dapat kami lakukan ya mungkin kita harus bekerja lebih keras lagi dan semua teman-teman pengurus itu mungkin lebih memberikan waktu lagi untuk kita Alhamdulillah selama ini dukungan dari semua pihak itu berlangsung dengan baik sehingga bisa kita lakukan meskipun tadi saya katakan belum semuanya bisa kita lakukan karena keterbatasan kita Insya Allah ke depan tadi saya katakan bahwa tahun depan harus lebih bagus berarti ke depan Insya Allah kita akan berbuat lebih banyak lagi dari sisi tadi misalnya penyelamatan umat dari narkoba ya kita tahun kemarin sudah melakukan ya ada halakoh berteman ulama kemudian ada deklarasi antian narkoba bahkan Pak Gubernur yang menghasilkan khutbah serentak masjid-masjid 35 masjid di Jawa Tengah berlangsung dan namun ternyata kan masih saja ini belum berhenti tuh masalah narkoba ada modus-modus baru yang kita masih terus bergulir kasus narkoba itu juga kemudian mongkarat di atas judi kita sudah mohon pada Pak Kapolda sudah diatasi tapi juga masih muncul ada togel internasional macam-macam masih muncul itu itu artinya harus kami lakukan rakyat dekalisme terorisme kita sudah melakukan langkah seperti narkoba tadi kita sudah ada deklarasi ada halakoh ada khutbah serentak ya alhamdulillah kita relatif sudah berhasil tetapi kan muncul hal baru jadi apa yang jadi PR-nya makin banyak ini ya PR-nya makin banyak karena kita modus baru itu selalu muncul jadi apakah narkoba apa ada kotik apa si apa si terorisme apa-apa selalu saja ada modus-modus baru sehingga kita juga harus menguntik-untik tapi kemampuan kita kan pada sisi moral ya artinya mejak masyarakat untuk mereka itu siap menghadapi semua tantangan itu kita punya kewajiban untuk menyelamatkan kita melakukan generasi kita semuanya oleh kantu selalu kita selalu berusaha agar langkah ke depan kita selalu melakukan itu meskipun kita berkejaran itu antara kemajuan mereka dan si kemajuan kita tentu kita biasanya kita kan datang belakang gitu sudah ada harus lebih pinter kali ini sudah ada muncul masyarakat narkoba kita baru ikut kemudian sudah muncul rispon kita baru ikut sebenarnya halnya itu sama saja ya itu-itu saja tapi modusnya itu yang ber modusnya ya karena perkembangan teknologi kan mereka manfaatkan itu jadi tentu kita selalu seperti ngoyak layangan gitu ya tapi insya Allah itu bisa kita lakukan tadi kaya Deroji menyampaikan bahwa masih ada tuntutan dari masyarakat yang belum bisa dilakukan oleh MUI tuntutannya itu apa saja sih kaya? ya jadi kan karena masyarakatnya macam-macam ya ada yang apa keinginan begini pihak lain berbeda ya tentu ini tidak saya buka secara secara dikasih bocoran sedikit aja apa biasanya apa biasanya keinginan masyarakat? misalnya masalah akhidah gitu ya tadi kalau hari belakangan ini terakhir kemarin tuh ada masyarakat yang setuju bagaimana kita mengucapkan selamat natal ada kemudian yang secara tegas itu tidak boleh itu kan kita harus bisa bagaimana pro dan kontra ini itu satu contoh dan yang seperti ini sebetulnya banyak sekali nah kalau dari Masjid Baitur Rahman apa yang sudah dilakukan selama 2018 kemarin? yang sudah kita lakukan di Masjid Raya Baitur Rahman Jawa Tengah yang pertama adalah pembinaan dari remaja itu sendiri ya kita ikutkan dan kita pahamkan tentang masalah persoalan-persoalan yang baru in sekarang masalah narkoba terus baru saja kemarin ada rekrutmen untuk Ikamaba Ikatan Remaja Masjid Raya Baitur Rahman Jawa Tengah baru saja kemarin jadi ini sasarannya generasi milenial ya? betul ya kids jaman now iya jadi generasi kita itu kan tidak hanya kita bangga now-nya itu tetapi harus diisi dengan nilai-nilai yang positif Pak kita kadangkala kan terlena generasi no tapi tidak dibangun apa namanya dikuatkan ketakwaannya keimanannya tidak dibangun itu sehingga mereka hanya casingnya yang kita lihat maka ini kita tanamkan untuk generasi muda untuk masyarakat dan lain sebagainya iya tadi kan menyasar generasi milenial tadi Pak Kiai Daroji juga sudah menyampaikan bahwa kasus narkoba itu walaupun sudah ada duta muda anti narkoba tapi masih belgurin oh iya apa yang harus dievaluasi? yang dievaluasi begini ya persoalan ini kan sangat komplek ya Pak kalau Kiai Daroji tadi ibaratnya mengejar layang-layang yang putus itu ya kalau kita itu malah begini kalau ada gendeng yang bocor sudah dibetulin gendeng itu ada bocor lagi di sisi mana di sisi mana jadi ini saling ada terus yang menarik ini saat sekarang ini ya awal tahun 2019 peningkatan narkoba 22% sekarang meningkat lagi di awal ini Pak berarti kan yang salah akarnya ini akarnya di mana kira-kira? akar persoalannya ya yang pertama ini faktor yang cukup memberi satu support ini adalah era teknologi ya teknologi sekarang ini kan begitu wah lebih-lebih longgar sangat sekali kan untuk bisa memasukkan segala sesuatunya lewat seperti itu nah ini sebuah tantangan yang sangat besar sekarang ini adalah teknologi ya jadi teknologi kita itu harus kita mesikapi bagaimana agar kita bisa apa namanya menggunakan teknologi yang baik tapi jangan sampai menjadi budak teknologi ini yang penting kalau kita hanya sekedar menjadi budak teknologi kita tidak ada apa namanya tidak ada kontrol tapi kalau menggunakan bagaimana cara menggunakan itu pasti ada filternya itu caranya teknologi informasi ini kan tadinya untuk membantu tapi akhirnya disalah gunakan betul makanya itu bicara tentang yang salah tadi kan bicara tentang banyak masih banyaknya kasus narkoba yang terjadi itu salah satu faktornya adalah teknologi informasi bagaimana dengan faktor akhlak? ya akhlak itu juga harus kita tegakkan Mbak yang kedua adalah mungkin penegakan dari hukum ya ya mungkin dari sisi hukum kita harus kita tingkatkan bagaimana agar kita itu menegakkan hukum yang benar-benar supaya orang itu kena-kenarkoba harus dihukum sesuai dengan dengan derajatnya itu ya ini sangat penting jadi jangan sampai kita itu melakukan tapi begitu saja dibiarkan dari pihak-pihak mana sudah ada jalan seperti ini tetapi itu tadi yang sini sudah diatasi muncul di sini bocor di sini bocor di sini nah ini awal ini minggu pertama ini loh saya membaca media tadi itu sudah naik lagi subhanallah ini jadi memang kita tugas bersama mengawali tahun dengan duka ya karena masih ada kasus narkoba di Jawa Tengah semoga nanti ini tidak semakin bertambah nanti sampai di akhir tahun nah selain yang dilakukan memberantas narkoba tadi Masjid Baitur Rahman juga banyak melakukan khutbah iya di masjid-masjid betul-betul ini yang saya dengar ada masjid di beberapa masjid BUMN ini disusupi paham radikalisme ini bagaimana cara menghentikannya iya kalau kami sebagai ini sebenarnya sudah banyak kemarin sudah informasikan dari apa Binda ya Badan Intelijen Daerah itu ya yang menyampaikan di dalam hal ini nanti bisa Kiai Daroji bisa melengkapi di dalam hal ini memang diindikasi jadi 41 masjid BUMN dan terutama yang menarik itu ada 6 di Jawa Tengah dan bahkan di Semarang itu ada 6 masjid yang diindikasi itu menanamkan paham-paham radikalisme paham-paham yang sangat keras-keras itu itu ada 6 masjid Kiai sudah terjun langsung ke sana? belum sekali saya tapi saya hanya setelah ini harus terjun langsung ke sana ya baik kita akan bahas lagi tapi kita harus jeda dulu Pak Mirsa tetaplah bersama kami dalam Ulama Menyapa kami akan segera kembali untuk anda terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih